Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arif Anggara 19 Anjay mantul 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 Oke di video kali ini Channel Arif Anggara 19 Akan memberikan tutorial lagi sama kalian semuanya Bagaimana cara meracik Seorang Gabriel Jesus Oke dan Kenapa gue mengangkat Tutorial kali ini Karena ya kalau kita lihat Performa Arsenal Ini kan lagi naiknya nih Di peringkat 1 guys Ngeri banget Seorang Arsenal Gitu loh Yang udah lama Tidak bisa tampil Performa terbaiknya Dan hari ini Ya sampai saat ini maksudnya Arsenal lagi di puncak-puncaknya Dan Yang paling berpengaruh pun Si Gabriel juga guys Ya si Gabriel juga Karena Kalau kalian lihat ya Di statistik Baik itu top score Maupun pemberi asis Ya si Gabriel ini Paling banyak Pemberi asis guys Untuk sementara Kali ini di Premier League ya Oke nah makanya gue akan Kasih tutorial sama kalian semuanya Siapa tau ya Apalagi kalau misalkan kalian Fans-fans Arsenal Pasti badak mau ya Oke Gue akan kasih tutorialnya sama kalian semuanya ya Oke dan gue juga penasaran nih Gimana performa dia Ketika nanti gameplay Nah untuk gameplaynya Gue akan review lagi di next video ya Oke baik sekarang kita akan masuk ke latihan level Dan dia itu Sampai 58.000 ya Marknya Oke berarti kita pasang 5 10.000 pengalaman Kemudian 4.001 Karena disini cuma punya 1 Kalau ada 2 ya kalian pakai 2 aja ya Biar langsung dapat marksnya Nah disini gue tambah 1.000 pengalaman 4 ya Berarti total 58.000 Oke langsung kita lanjutkan Bakal dapat 56 poin kemajuan Lanjutkan Gaskun Oke Iyap selamat datang Gabriel Nice banget ya Dan Dari kartunya pun berubah ya Walaupun bajunya masih Manchester City guys ya Oke nah kemudian Kita akan bagi-bagi kemajuan pemainnya ya guys ya Oke Nah untuk statistik Kita akan pilih ya Untuk kecakapan gaming team Kita gak usah Pakai aja Langsung ke statistik Dan untuk pembagiannya Kalian bisa tambahin tembakan itu 8 Kemudian Untuk umpan gak usah Dribble kalian tambahin 4 Terus juga untuk Ketangkasan Itu kalian tambahin 12 Ya Kemudian Untuk kekuatan tubuh bagian bawah Kalian tambahin 8 Ya Biarkan sang ya guys ya Oke Nah kemudian Untuk sundulan Atau untuk kekuatan di udara Ya Kita tambahin sisanya Nah jadinya 804 12 84 Ya Itu akan Mendapatkan max Menjadi 92 Ya guys ya Mungkin kalau di boosting Bisa sampai 95 Atau 94 lah ya Oke kita akan lihat nanti Oke dan kita akan lihat Untuk statistik sementaranya ya Kesadaran menyerang Jadi 87 Pekat banget untuk nyerang Nima guys ya Kontrol bola 81 Dribble 79 Dribble akurat 80 Lumayan lah ya Untuk dribble penyelesaian Pun zona hijau guys ya 80 Berarti otomatis Kalau di depan gawang Gak bakal hambur-hamburkan peluang Kemudian Sundulan pun ada Bola atas gak masalah ya Lengkung pun ada Oke Tendangan placing worth it berarti ya Untuk seorang Gabriel Jesus Kemudian Kita lihat lagi ke bawah Untuk Ini ya bertahan Bukan tipikal dia ya Oke kemudian Kecepatan Di 84 Oke berani lari Berarti ya Akselerasi pun 90 Ngeri-ngeri Mantap ya guys ya Kekuatan tenangan 79 Lumayan lah ya Melompat pun ada Sama Keseimbangan 92 Stamina 84 Akan tetapi minusnya Dari Kontak fisik Berarti akan mudah Apa Ketika dibodi Sama back lawan Yang gede-gede Ya pastinya Karena kontak fisiknya Cuma 66 Berarti Makanya Kalau dribbling Itu jago Tapi kalau misalkan Menguasai bola Ucak Ocek Kayak si Messi Itu bakal Lemah sih Karena kontak fisiknya kurang Oke baik Langsung kita lanjutkan saja Untuk dapetin Max terbaik Dari seorang Gabriel Oke Selamat datang Welcome to the jungle Gabriel Jesus Oke Nah kita kalian lihat ya Kan seperti yang udah gue bilang Maxnya sampai 95 Jadi awalnya 92 Maxnya sampai 95 Oke Nah mungkin itu saja Untuk tutorial Cara meracik Dari seorang Gabriel Jesus Yang bisa kalian Pakai juga Gabriel lagi on fire Guys ya Kalau kita lihat Untuk ratingnya Sekarang C ya Bukan A Jadi ya Lagi biasa-biasa saja Kalau yang lagi A itu Si Hernandez Suandi Kimik Oke Tapi Kalau kalian lihat Statistik di Framer League Kalau di daftar Asis terbanyak Untuk saat ini Itu si Gabriel Paling banyak Oke Nah mungkin itu saja Untuk video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Sampai jumpa Di next video Wassalamualaikum Wr. Wb